Intro Hai guys, jumpa lagi di Kelvin Channel Nah di video kali ini guys, kita akan bahas tentang Ultraman Regulus By the way, kalian tau gak sih apa arti simbol hewan naga dan harimau yang ada di lengan kiri dan kanannya Ultraman Regulus Ternyata guys, kedua hewan ini ada kaitannya dengan konsep Yin dan Yang Yang juga sering dipakai oleh alih-alih Feng Shui Jadi makin penasaran kan kalau ternyata Regulus itu menyimpan banyak sekali hal-hal terkait dengan konsep-konsep dan filsafat oriental China Oke guys, kalau kalian pengen tau, tetap di Kelvin Channel Karena bisa dipastikan konten ini belum pernah dibahas di channel manapun Penampakannya keren dengan desain form dan gaya bertarung yang sangat oriental Mengingatkan bapak pada film Kung Fu Panda guys Diceritakan tanpa masa lalu alias ia kehilangan memorinya Regulus terdampar di planet D-60 dan menjadi asuhan Mr. Alude Penguasa kosmobi style yang menguasai jurus terkenal yaitu Juggernaut Charging Buffalo Fuzz Seperti jurus yang juga dipakai oleh Diavolo Wow, wow, wow Nama Regulus ternyata diambil dari nama bintang terang dalam konstelasi Leo Bintang yang ketika muncul menandakan dimulainya musim semi di bumi Nah, tentu ada makna tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Suburaya lewat nama ini Setelah kehilangan kekuatannya, Alude menitipkan Regulus pada Poros sebagai guru bela dirinya Poros punya kosmobi style yaitu harimau putih yang cukup kuat dan agresif Dan diam-diam ternyata Regulus juga berguru pada Mr. Tuban Penguasa kosmobi style naga alias Dragon yang benar-benar berjiwa bebas Akhirnya Regulus bermeditasi penuh untuk menyatukan kedua kosmobis ini Nah, kisah Regulus telah memuat banyak kearifan Tiongkok yang perlu kalian ketahui Bahkan perlu kalian belajari Nah, pertama nih guys Coba tebak Apa jawaban dari pertanyaan ini? Kenapa Regulus menguasai kosmobis harimau dan naga? Kenapa ia menyatukan harimau dan naga? Kenapa bukan kelinci dan burung, kerbau, tokek, atau lainnya? Dalam kepercayaan China, harimau dan naga adalah simbol yin dan yang Nah, perpaduan keduanya secara harmonis dipercaya dapat meningkatkan chi atau energi seseorang Wow, keren ya Yuk, kenalan dengan konsep yin dan yang secara singkat Karena bapak bukan ahli feng shui Yun dan yang adalah elemen utama dalam kehidupan yang bertolak belakang Keduanya ini punya sifat yang bertolak belakang Tapi saling melengkapi Sehingga akan menjadi sempurna ketika dipadukan dengan baik dan benar Yun melambangkan sifat perempuan Arah barat Kesabaran yang mematikan Sifat logam dan musim gugur Nah, sedangkan yang melambangkan sifat laki-laki Arah timur Keberanian yang ekstrovert Sifat kayu dan musim semi Eh, mirip banget dengan konsep bintang regulos Yang juga menandakan bermulanya musim semi Wow, ini kebetulan atau kebetulan guys Konsep ini sering dipakai dalam ilmu tata letak yang disebut feng shui Nah, dalam kisah regulos Kedua master poros dan tuban Masing-masing memiliki sifat yang berbeda Satunya tuh strik pada aturan Tegas, disiplin Tapi satunya berjiwa bebas Dan karakternya rada santui guys Sebenarnya tuh masih terdapat dua hewan lain guys Sebagai elemen alam Yaitu burung vermilion yang melambangkan musim panas Serta kura-kura dan ular yang melambangkan musim dingin Nah, jadi cukup jelas Alasan perpaduan kosmobis harimau dan naga adalah Mewakili simbol yin dan yang Atau keselarasan unsur alam Yang kedua guys Konsep shio China itu guys Menggunakan konsep town Dengan simbol binatang yang disebut shio Mulai dari tikus, kerbal, macan, gelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi guys Nah, dari kedua belas shio yang ada Terdapat kombinasi ideal dan kontradiksi satu sama lain Jadi hati-hati ya Mereka itu atau orang China itu percaya Kalau hubungan yang dibangun dari shio yang bertolak belakang Atau disebut jong Itu biasanya hidupnya gak baik Itu menurut mereka loh guys Nah, menariknya Harimau dan naga adalah pasangan yang ideal Mereka adalah shio-shio yang punya kecocokan Ada yang meramalkan nih guys Bahwa kombinasi pasangan shio, harimau, dan naga Bisa mencapai hal-hal yang hebat dalam karir Pasangan disini maksudnya bukan cuma dalam hal keluarga ya guys Tapi juga dalam tim kerja Dan yang ketiga dalam serial ini diceritakan perjuangan Regulus menjadi master kosmobi style Dan satu-satunya hambatan utamanya adalah sifat dia yang emosional dan mindless Dan akhirnya ia memutuskan untuk lebih banyak bermeditasi guys Regulus melatih kesadarannya hingga pada titik berkomunikasi dalam semesta dirinya untuk menyatukan kedua sifat gurunya Yaitu poros dan tuban Ini adalah proses yang memicu ketenangan atau disebut calmness Dan membangun relasi atau connection antara dirinya dengan poros dan tuban secara supranatural Wow, konsepnya juga seru banget nih guys Umumnya teknik-teknik demikian banyak dipakai oleh para shaolin Wow, di biara-biara itu juga melatih dirinya dengan meditasi seperti ini guys Wow, 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 keren banget Ternyata dalam banget filosofinya ya Oke, itu saja sharing dari bapak tentang Ultraman Regulus Yang menyimpan filosofi yang kaya banget Semoga bermanfaat buat menambah pengetahuan kalian Dan tetap support Kelvin Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya